Hai Oh iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim wadhinasta'in ala umurikun ya wassalatu wassalamu ala asrafil alha'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ashabu Allah wassalamu ala wabarakatuh anuhhammadan bur tua haf Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Imawan Wibisono Terima kasih Ustadz Sudah berkenan untuk hadir di Zoom Sabtu pagi Pada hari ini Sebetulnya jadwalnya hari ini adalah Pak Taji Johadis Cuma karena video berhalangan masih di luar below Kalau tidak salah Kemudian mereferensikan Pak Ustadz Imawan Wibisono ini Untuk bisa hadir di Zoom kita pagi hari ini Yang kedua yang kami hormati Bapak-bapak, ibu, 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 teman-teman, sahabat-sahabat, nyatir-nyatir Yang insya Allah berhormati Allah Untuk yang ke-41 kali Kita bisa bertemu ke-41 Kita terbuka dalam Zoom Sabtu pagi ini Alhamdulillahirrahmanirrahim Sehingga kita semua diberikan nikmat sempat, nikmat sehat Dikerikan panjang umur Sehingga bisa bersilatu rohni berkata-buka Di dalam Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadung ke-41 Acara kita ini sama Ustadz Yusuf Adulat Untuk menama Jemaah Sunniyah Ngadung ke-41 Sebentar, jamin membeli Salawat serta salam Tak lupa kita hadirkan kepada Junjudan kita Nabi Agung Muhammad S.A.W. 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 Keluarga dan seluruh serabatnya Yang telah memberikan manfaat dan sahabatnya Pada kitab umat manusia Sampai di hari akhir nanti Marilah pengajian pada pagi hari ini Kita buka bersama-sama dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Untuk selanjutnya monggo Ustadz Imawan Binti Sonoh Waktu kami Persilahkan Ustadz Assalamualaikum Ini acaranya Biasanya sampai jam 7.30 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nikmat iman, nikmat islam terutama yang insyaallah akan selalu kita jaga dengan segenap jiwa karena dengan keduanya Allah menjanjikan sebuah berita gembira yang kali ini menjadi tema pada pagi hari ini terkenankan kami menggantikan Mas Johanis karena kemarin beliau tiba-tiba menghubungi untuk menggantikan beliau seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Dujin salam dan salawat marilah kita selalu aturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarganya sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman terutama kita semua yang suka menjalankan sunah-sunah beliau salallahu alaihi wassalam dan insyaallah kita dipertemukan nantinya di tempat yang paling terpuji sebagaimana doa kita setelah dunia yang khasanah tentu saja kita ingin menjaga khasan beliau nanti di surga Firdaus amin Allah ma'amin lalu diri di atas di hari Jumat karena biasanya kata ini atau ayat ini seringkali hanya dibawakan karena bukan jalan untuk kisah bahagia di dunia dan akhirat kelak yaitu di dalam surat Ali Imran Allah sudah memberikan kepada kita Ya ayuhalladzina amanut Pesan taqwa ini bagi setiap khotib untuk bawa pada pagi hari ini kami juga akan membawakan disini sebagai pesan taqwa bagi kita semuanya Allah memerintahkan kepada kita semuanya Ya ayuhalladzina amanut Ya ayuhalladzina bukan kepada orang Islam tetapi Islam yang sudah berdiri di tataran yang lebih tinggi lagi yaitu aman kita dimohon diperintahkan oleh Allah untuk taqwa yang sebenar-benarnya yaitu dengan cara menjalankan segala Allah dengan segenap kemampuan kita dan menjauhi segala larangannya walaupun kita kita masih suka akan larangan itu karena seringkali terhadap sebuah larangan kita manusia masih sering kita menjalankan itu dan kita dilarang mati oleh Allah kecuali teman-teman semuanya dari dari Islam yang beriman terima kasih terima kasih terima kasih Sadaqallahul Alim Allah telah berfirman dimana Allah disini memberikan perintah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampaikanlah Ya Muhammad kabar gembira ini kabar gembira bagi kita semuanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagaimana kita ketahui beriman itu tidak boleh berhenti hanya disitu saja tapi harus beramal soleh ajakan untuk bertemu di majelis zooming seperti ini pun insya Allah adalah wujud dari wujud dari amal soleh sebagai pengimbang dari beriman itu tadi apa yang dijanjikan oleh Allah bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kita harus membayangkan ketika Allah ngendikoh seperti ini kenapa disana di makah pada waktu itu disana sebuah ayat yang menjanjikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kalau di Jogja itu sudah bukan menjadi sebuah hal yang wah karena saya di Sayyidhan ini diapit sungai Codeng sungai Gajah Wong sungai banyak sekali sehingga bukan sesuatu yang kemudian biasa aja gitu ya kalau anak-anak sekarang B aja gitu tapi kalau kita disana mungkin panjangan yang sudah haji Alhamdulillah maupun yang umroh melihat air yang berlimpah itu ibaratnya sebuah sebuah apa namanya sesuatu yang menjanjikan untuk kemudian menghilangkan dahaga panas yang di makah di Madinah begitu teriknya sehingga berita gembira mengenai surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai ini begitu menyejukkan bagi kita semuanya untuk itu rekan-rekan semuanya apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan akhir yang baik di akhirat kelak tentu saja setelah kita berdoa rebana atina dunia hasanah wafil akhirati hasanah tentu saja harus ada implementasi dari doa karena doa itu tidak akan menjadi sebuah yang menjadi nyata apabila isi doa itu kemudian kita tidak lakukan tidak kita upayakan sehingga isi dari doa itu menjadi sebuah kenyataan untuk itu rekan-rekan semuanya berita gembira ini tentu saja akan menjadi sebuah motivasi bagi kita dan kita semuanya ternyata oleh Allah diberi jalan keluar diberi solusi bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan akhirat yang hakiki itu yang membahagiakan tentu saja Allah telah memberikan sebuah cara sebaik baik bekal maka sungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa karena dengan takwa sebagaimana di dalam surat Allah telah berbimau dengan takwa dengan jalan menjalankan perintah Allah dengan baik menjauhi larangannya dimanapun kita berada insya Allah itu akan menjadi jalan ketakwaan bagi kita dan kita akan mendapatkan penjaran yang sebagaimana sudah disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 tadi untuk itu maka dalam kesempatan ini di dalam sempat dan sempit karena pergerakan kita diatur oleh progres yang mau tidak mau harus kita jalani di dalam hal yang sempit ini marilah kita berupaya cerdas bagaimana agar kehidupan kita di dunia ini paling tidak kemudian di akhirat nanti yang pasti itu benar-benar menjadi sebuah hal yang menggembarakan Allah berfirman dalam surat Al-Qari'ah A'udhu Billahi Minashayyudhan Rajim di dalam ayat 6 7 8 9 Allah menjadikan bahwa bagi kita mempunyai kans mempunyai kesempatan untuk bisa ke surga tanpa mampir ke neraka terlebih dahulu bahwa beberapa waktu yang lalu ada orang-orang yang kemudian gojekan dengan neraka bahwa ini dan itu kalau di neraka seperti ini bertemu itu sangat tidak mungkin terfikirkan karena di neraka itu adanya hanya siksaan siksaan dan siksaan makanya pagi akhir ini kami akan menyampaikan bahwa berita gembira itu ternyata kita bisa tanpa harus mampir ke neraka terlebih dahulu buktinya ini Allah sendiri yang menyampaikan ada pun orang yang berat timbangannya hadirin kita nanti akan dihadapkan ke dalam sebuah mahkamah yang paling tinggi peradilan yang paling adil dimana disitu nanti kita akan ditimbang bahkan akan ditayangkan apa yang sudah kita lakukan sejak kita balik sampai dipanggil oleh Allah untuk pulang menghadapnya kelak itu semuanya ditayangkan saat hari-hari ini apa yang dikabarkan melalui Rasulullah tentang hal itu semakin semakin nyata semakin masuk akal dengan adanya CCTV betapa CCTV itu walaupun usianya ada yang 7 hari ada yang bisa di upgrade sampai 2 pekan seperti itu kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan 2 hari 3 hari bahkan 7 hari yang telah lalu Allah dengan CCTV matahari bulan bahkan tumbuhan dan batu itu adalah CCTV dari Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kalau panjang dengan semuanya ingat tentang cerita si roh nabi ketika Rasulullah salallahu alaihi wasalam kundur dari Gua Hiro karena mendapatkan setelah mendapatkan wahyu yang pertama dengan dipeluk erat beliau salallahu alaihi wasalam oleh Malaika Jibril dalam keadaan ketakutan beliau pulang di perjalanan antara Gua Hiro menuju ke tempat tinggalnya bersama istrinya Khotija itu seorang pun yang ada hanya batu-batu atau tumbuhan-tumbuhan tapi mereka batu-batu itu tumbuhan-tumbuhan itu Assalamualaikum ya Rasulullah Nabi bingung kemudian melihat kanan-kini tidak ada orang lihat ke depan belakang tidak ada yang ada hanya batu dan tumbuhan-tumbuhan yang kemudian di kemudian hari setelah Rasulullah apa namanya diangkat menjadi Nabi dan Rasul akhirnya itu terjawab semuanya bahwa akhluk Allah yang ternyata hidup menjadi CCTV Allah yang kemudian akan ditayangkan di Padang Mahsyar nanti saat peradilan tertinggi mahkamah tertinggi di alam raya ini terjadi manakah itu terjadi rekan-rekan semuanya maka ada pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya dan diterimakan dengan tangan kanan kitab catatan kebaikan kita maka wajah mereka akan tampak gembira wajah mereka berseri-seri menerima catatan itu dengan tangan kanan akibatnya maka ada pun orang yang berat timbangan kebaikannya maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan menyenangkan ayat ini diawali dengan fa kaedah dalam bahasa Arab menyambungkan antara dua kondisi itu ada tiga macam diawali dengan fa atau wa atau thumma thumma itu ada jeda waktunya tadi antara saya masuk di majelis Yuming ini dengan Pak Dudi lebih duluan Pak Dudi Pak Dudi masuk kemudian saya masuk thumma ada jeda waktu yang mungkin tiga menit sampai lima menit baru saya masuk karena begitu saya masuk sudah ada Pak Dudi dan Pak Eksala tadi Alhamdulillah saya nomor tiga ada jedanya itu kalau thumma kalau wa itu ada jeda waktu tapi tidak begitu lama begitu Pak Dudi masuk saya juga langsung masuk tidak begitu lama kalau fa itu langsung tidak ada jeda waktu langsung begitu masuk langsung masuk hampir bersamaan akhirat artinya kondisi ini begitu kita diterimakan catatan amal kebaikan kita itu maka dia akan dimasukkan dalam kehidupan yang memuaskan rekan-rekan semuanya ada kaidah tafsir Quran itu yang paling mendekati kebenaran dan insyaallah itu yang paling benar itu mana kala ada ayat ditafsirkan oleh ayat ada ayat yang mungkin kita belum jelas seperti apa kehidupan yang menyenangkan itu di dalam Al-Haqqah surat ke 69 Allah telah memberi keterangan tentang fa'amma manstakul wazinu itu di ayat di ayat 21 jadi disini fahuwa fi aisyatir rodiyah yang menerima dengan tangan kanan tadi fahuwa fi aisyatir rodiyah dia berada dalam kehidupan yang memuaskan nah di dalam Al-Haqqah itu persis ayatnya sama ayat 21 fahuwa fi aisyatir rodiyah di dalam 22 langsung dijelaskan fi jannatin aliyah maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi yang menyenangkan apa itu dalam surga yang tinggi artinya hadirin rahimah Allah bapak bapak ibu Allah yang menjanjikan dan itu adalah pasti mana kala kita mendapatkan catatan kebaikan itu dengan tangan kanan kita yang menunjukkan bahwa kita itu lebih berat dari amal yang tidak baik kita entah itu sesuai dengan demokrasi atau tidak 50 plus 1 atau seperti tapi lebih baik amal kebaikan maka kita langsung langsung masuk tanpa mampir ke ayat berikutnya jelas sekali bagaimana dengan orang yang menerima dengan tangan kiri mereka menerima dengan wajah yang tertunduk malu karena dihadapan semuanya panjangan semuanya nanti akan melihat Pak Dudi mudah-mudahan menerima dengan tangan kanan Pak Eko Pak Ismail Bu Yulita Bu Sri Mumpuni dan lain sebagainya yang hari ini datang maupun hadir di sini maupun yang belum seperti Bangjo karena baru ada kesibukan mudah-mudahan teman-teman kita orang-orang Islam orang-orang beriman menerima dengan tangan kanannya tanpa harus mampir ke neraka termasuk istri-istri kita suami-suami panjenengan anak kita sekeluarga jangan sampai yang ada di sini kok nanti kita melihat menerima dengan tangan kiri kenapa kalau tangan kiri dan orang yang menerima dengan tangan kiri karena ringan timbangan kebaikannya ini maka tempat kembalinya adalah neraka jelas sekali logikanya yang menerima dengan tangan kiri karena kejelekannya lebih berat langsung masuk neraka artinya yang tadi dengan tangan kanan insyaallah panjenengan semua dengan seluruh keluarga panjenengan termasuk di atas kita bapak ibu kita termasuk di bawah kita anak-anak kita sehingga dengan cara seperti itu karena Allah sendiri yang mendika Allah sendiri yang menyampaikan la roi bafi la likal kitabu la roi bafi tidak ada keraguan dan jangan ragu pasti sehingga berita gembira ini mohon bisa diterima dengan semangat mudah-mudahan dengan semangat gembira insyaallah meningkatkan imunitas kita selamat kepada panjenengan yang sudah divaksin yang belum kita niatkan terlepas dari apa namanya berita-berita yang berselipuri masuk ke dalam HP kita tentang vaksin seperti apa tapi percayalah semuanya hanya akan terjadi bila Allah bergehendak maka awali saat panjenengan sejak daftar vaksin itu Bismillah dalam rangka kita tawakal kepada Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu cara kita bisa kalau terbebas dari pandemi enggak karena virus ini sudah akan berada di sekitar kita sampai kapanpun tapi paling tidak dengan divaksin daya imun lebih tinggi sehingga kita memasuki dunia baru kemana-mana dengan masker pagi ini tidak karena kita berhadapan dengan laptop sehingga tampak ternyata Pak Duditu yang ganteng-tenan Pak Eko ternyata juga bagus tenan misalnya seperti itu sehingga semuanya kita niatkan lillah kita suntik pun vaksin Bismillahirrahmanirrahim lillah dengan cara lillah insyaallah Allah menghendaki kita diberi kemampuan untuk beradaptasi dengan cara-cara kehidupan yang baru dan kita tidak perlu kemudian merasakan menjadi LC lulus COVID karena rekan-rekan kami sering guyonan kemarin sudah masuk ke isolasi mandiri karena terkena COVID mendapat gelar baru LC lulus COVID seperti itu tidak perlu sehingga kita cukup menar beritanya saja kemudian kita mendoakan mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti itu sehingga di akhir perjumpaan ini sebagai penutup ada salah satu hadis dari Abu Hurairah dari Muslim mohon maaf hadis ini adalah hadis Qudsi kalau hadis Qudsi itu adalah firman Allah yang tidak ditulis di dalam Al-Quran dan redaksinya dari Rasulullah Muhammad disampaikan di sana ternyata Allah itu akan menjadikan kita semuanya rekan-rekan semuanya menjadi kekasihnya dimana ketika Allah menjadikan kita seorang kekasih bagi Allah maka tangan kita akan menjadi kepanjangan tangan Allah di dunia ini terlinga kita akan menjadi pendengaran Allah di dunia ini bahkan kita kaki kita sehingga benar-benar kita menjadi khalifah wakil Allah di dunia ini untuk menyampaikan hal-hal baik kapan kita menjadi kekasih Allah ternyata Allah di situ disampaikan bahwa kekasihku adalah orang-orang atau umatku yang sekedar mengerjakan kewajiban untukku dan terus kewajiban kita adalah hak Allah itu harus kita lakukan ternyata orang-orang yang menjadi kekasih Allah tidak sekedar orang-orang yang hanya mengerjakan kebaikan tetapi lebih dia mendekati dengan cara menjalankan sunnah sunnahku yang dilakukan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Insya Allah termasuk acara pada pagi hari ini adalah sunnah beliau bertatap muka melalui laptop ini menyampaikan yang hak dengan kesabaran menghindarkan perselisian menyambung silaturahim Masya Allah ini adalah sebuah sunnah-sunnah yang harus kita lakukan monggo ini tanggal 7 tanggal 8 tanggal 7 kalau enggak kalau enggak 7-8 rojat satu pekan masih ada sisa satu kali lagi Yaumulbit 13 14 15 puasa sunnah tiga harian bulan di tengah bulan komari lakukan Senin Kamis lakukan walaupun ternyata rekan-rekan semuanya di dalam agamita Islam itu dituntunkan sebuah peribadatan yang murah meriah mudah kenapa jadi ini ada sedikit cerita tentang ibadah sunnah ini jadi ketika itu ada dua sahabat nabi yang memang beliau suka menjalankan puasa sunat Senin Kamis dan suatu saat sahabat yang satu ini diundang di tempat saudara atau sahabat yang lain padahal mereka tahu dua-duanya sedang puasa sunat kemudian karena yang satu menjadi tuan rumah yang satu menjadi tamu kemudian yang tuan rumah itu nyugui padahal tahu saudara saya ini Pak Dudi ini lagi puasa tapi saya minta untuk mampir ke rumah saya dan saya sugui seperti itu ternyata Pak Dudi saya tidak akan makan tidak mengatakan saya sedang puasa sebelum engkau memberikan contoh bagaimana makan atau minum seperti itu akhirnya kedua-duanya membatalkan di dalam kehidupan sekarang ini mohon panjenengan saya yakin tugasnya tadi ada ibu-ibu yang menyampaikan dosen Kirano Praini misalnya seperti itu kita tahu misalnya ini Senin atau Kamis siang nanti jam 10 itu ada rapat koordinasi di kampus atau di tempat kerja di kantor padahal ini Senin tetap monggo panjenengan tetap pagi itu bangun pagi kemudian sahur walaupun seteguk air putih monggo yang wanten kunjuan atau daran di depannya sambil di darlo monggo 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 bukan Senin bukan Kamis tahu jam 10 ada rapat tapi monggo Senin ini pagi ini misalnya ini Senin tetap panjenengan jalankan puasa sunnah panjenengan kenapa karena kalau dalam perjalanan ke tempat rapat itu Allah kok kemudian memanggil panjenengan memanggil saya maka malaikat akan melaporkan kepada Allah ya Rob hambamu ini siang pagi ini panjenengan panggil dalam keadaan menjalankan puasa sunnah Senin atau Kamis atau Yaumul lebih nah kanan panjenengan ketika kemudian datang didapat kok disuguh disambul diminum saja dimakan saja nah terus diteruskan tidak perlu diteruskan itu ganjaran atau rezeki bagi kita Allah telah menghitung mencatat puasa sunnah kita dengan tamah apa sempurna dan rezeki bagi kita jam 10 itu kita ikut minum disitu kita ikut makan tanpa kemudian tidak perlu Pak Dudi tidak tidak saya puasa tidak perlu sembunyikan ibadah kita kepada Allah itu sir rahasia kita dan hanya Allah saja yang tahu bahkan Nyur Nga pun sangat ketika panjenengan bapak-bapak yang masih aktif dalam hubungan suami istri nyurang pun sangat istri panjenengan lupa kalau panjenengan itu puasa di yaumulbit karena yaumulbit itu lepas dari Senin-Kamis bisa Sabtu Ahad atau Jumat atau Rabu Selasa pagi-pagi kemudian garwa panjenengan yang putri kalau Anda petik nyurun misalnya lakukan saja jangan kemudian tidak ini ayah atau papa atau bapak aku baru asat tidak usah ya sudah lakukan saja itu ibadah yang menyenangkan juga puasa kita tetap tamah dihadapan Allah dan istri kita tidak menjadi gelom walaupun mungkin kalau istri kita kita kasih tahu dek mah mami atau apalah misalnya bunai aku agak bosoy mungkin mereka tahu tapi tetap ada gelaunya jadi seperti itu indahnya berislam indahnya bersunah sehingga kita lakukan sunah-sunah ini terutama di hari Jumat itu ada sodakoh pagi kalau ini panjenengan subuhan membaca Al-Kahfi memperbanyak solawat kemudian berinfak tentu saja mendoakan orang lain Allah makfiril muslimi lawal muslimat kemudian saat Jumat datang lebih pagi sholat tahiyatul masjid berdoa di antara dua khutbah dan lain sebagainya kemudian di ujung Jumat itu menyampaikan doa menjelang maghrib karena maghrib itu adalah pergantian hari dihitungan koma insyaallah dengan cara seperti itu mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya marilah kita lakukan hal-hal yang sifatnya sunnah jangan ngemingke karena selama ini kita diberi pelajaran yang salah guru-guru kita waktu SD dulu sunnah itu adalah ibadah yang dilakukan mendapat pahala bila tidak dilakukan tidak apa-apa memang benar tidak apa-apa guru-guru kita tidak salah cuma kurang pas yang ada izin mau lift dulu mudah-mudahan tetap dihitung sempurna sunnah panjengan untuk pagi hari ini sebagai penutup sunnah adalah marilah kita betulkan sesuatu yang dilakukan mendapat pahala tapi bila tidak dilakukan bu atun assalamualaikum bu ini pemimpin haji kami mungkin sehat bila ditinggalkan itu rugi karena kita akan terhindar dari menjadi kekasih Allah jangan sampai mari kita harapkan kita bisa menjadi kekasih Allah sehingga tumpukan cara cerdas untuk menumpuk kebaikan itu dengan cara seperti itu insya Allah saat ditimbang nanti kebaikan kita melebihi kejelekan kita karena kejelekan pasti kita ada dosa kita pasti ada tidak ada kita yang terhindar dari salah dan dosa tapi marilah kita dengan berpikir cerdas berpikir yang dengan baik bagaimana cara cara memperbanyak amal kebaikan itu dengan cara yang baik mudah-mudahan dengan pertemuan kita pagi hari ini menjadi motivasi kita untuk tidak meninggalkan yang ming sunat itu tadi mudah-mudahan Allah benar-benar menjadikan kita umatnya dengan beserta istri atau suami kita masing-masing orang-orang yang dalam golongan yang terhindar dari siksaan api laka amin Allahumma amin langsung masuk surga dan mudah-mudahan kita nanti bertemu kita nanti akan melihat rombongan jamaah zooming yang dipimpin oleh Pak Dudi membawa bendera kemudian masuk gerbang pintu surga Masya Allah tolong Pak Dudi nanti kalau saya tidak masuk bersama panjang orang-orang seperti saya ini yang sering diminta untuk memberikan seperti ini mungkin akan menjadi golongan-golongan yang terakhir karena yang di list yang di list itu yang harus kami lalui kewebian ngomong koyong ini kok ratok lakoni dan lain sebagainya maka saya sering di dalam kesempatan seperti ini minta kepada maaf siapa tahu saya termasuk golongan yang akhir-akhir tolong Pak Dudi Pak Eko Pak Ismail Pak Mahman atau siapapun termasuk Ibu Sumira Hadun kalau saya tidak tampak tolong cari saya panggil paling tidak ya Allah dulu Pak Iman itu pernah menyampaikan hal-hal seperti sehingga kami bisa masuk golongan ke surga tanpa kenraka salah satunya dari ajakan beliau yang ini ini tentu saja bukan dengan saya saya yang ambil dari Quran dari hadis sehingga itu yang bisa saya sampaikan ada kurangnya pasti saya mohon maaf mudah-mudahan kita di pertemukan di surga janah nanti dengan keadaan yang lebih mengembirakan dengan permohonan mudah-mudahan kita dipanggil Allah dalam keadaan sehat dan khusus khutimah semua keluarga kita amin Allahumma amin ada kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih Ustaz Ima Wanu dengan sukses tadi sudah saya nangis sebelum ada sesi pertanyaan jawab nanti biasanya satu pertanyaan langsung dijawab karena maklum faktor U kalau lebih dari satu pertanyaan kadang lupa sebelum ada sesi pertanyaan saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bu Atun sama-sama kemudian ada Ustaz Darsoya Anumas Ima Wan di sini Moga boleh bisa Pak Bu Atun sama Pak saya adalah guru-guru kita Alhamdulillah Moga kita buka sesi tanya-jawab kalau kalau yang ada pertanyaan silahkan bertanya biar legor gitu Moga mudah-mudian tidak yang sulit kalau ada yang sulit mungkin perlu tanya kepada Ustaz yang lain guru-guru saya Moga Mbak Yulita Mas Dudik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ustaz Imawan tadi menyampaikan bahwa jika kita puasa sunah di hari Senin kemudian di undang rapat itu sebaiknya kita membatalkan jangan sampai orang tahu kalau kita puasa nah kalau orang sudah tahu kalau kita sedang puasa kemudian sampai istilahnya mendahulukan kita jangan sampai kita jajan di luar misalkan dalam perjalanan itu saya sebagai orang yang berpuasa sebaiknya bagaimana ya Ustaz saya saya dalam perjalanan ke tugas keluar kota teman-teman tahu kalau itu hari Senin dan biasanya saya puasa anggap saja begitu ya kemudian saya sudah mereka membatalkan untuk tidak mampir beli minum karena tahu saya puasa beli minumnya nanti menjelang mahrif saja itu sikap kami sikap saya sebagai orang yang berpuasa bagaimana ya Ustaz itu saran menawih di lingkungan kita lingkungan kerja lingkungan kantor yang mereka sudah mengetahui seperti apa kita semua tidak akan saja monggo Bapak-Bapak karena Ibu-Ibu karena Panjeneng sudah tahu kami apa namanya saya biasanya kalau Senin seperti ini jangan kemudian keberadaan saya mengganggu kebiasaan Panjeneng karena makan siang yang sudah menjadi kebiasaan itu adalah sunah-sunah juga yang harus dilakukan oleh orang-orang untuk jaga kesehatan dan lain sebagainya sehingga tetap saja mampir menggodar dan lain sebagainya sementara saya tetap seperti ini tidak ada masalah tentu saja dengan cara seperti itu akan lebih baik atau kemudian kalau untuk menjaga yang lain tidak enak Panjeneng kemudian membatalkan itu pun dari guru kami pun juga tidak ada masalah sehingga semuanya jadi enak dan Allah mahatau Allah menikmum mengerti sangat apa yang ada di dalam diri kita sehingga ketidaknyamanan itu bisa kemudian sirna dengan cara ya sudah toh Allah tahu itu semuanya dengan cara seperti ini semuanya akan menjadi enak hangatkan Bu Yuli ya matunun Ustaz jadi boleh ya saya meneruskan enggak apa-apa saya batalkan juga enggak apa-apa jadi tidak ada lebih baik yang marah begitu tidak ada ya Ustaz ya matunun Ustaz ya monggo-monggo yang wanten wanten chat ya chat ada dari Mbak Dewi Azam Bismillah Ustaz Ahwan mau tanya bagaimana tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah dan apakah dapat didoakan agar berubah menjadi khusnul khotimah begitu Ustaz ya matunun sangat Bu Dewi Dattas Bok Bileh menapi panjenengan pernah menghadapi syakaratul maut saudara atau teman itu sudah sangat jelas su'ul khotimah seperti apa khusnul khotimah seperti apa seringkali Alhamdulillah ini sekedar anus saja sekedar cerita saja pernah saya mendampingi rekan yang menalkin saudaranya itu bahkan kiri kanannya itu tidak tahu kalau Bapak ini sudah tidak ada begitu halusnya begitu pokoknya di apa di dalkin la ilaha illallah la ilaha illallah dan sebagainya itu les tidak ada yang kiri kanannya bahkan di depannya saja tidak tahu kami semua tahu ketika teman saya itu kemudian meletakkan karena kepalanya itu ada di di diperlukannya rekan ini ketika kepalanya itu direbahkan kemudian matanya ditutupkan tangannya disedekapkan baru kami semua tahu yang khusnul khotimah seperti itu kalau yang su'ul khotimah subhanahu buddhi mohon maaf sekali ada yang ya sangat tidak enak diceritakan ada yang misuh-misuh ada yang yang kayak gitulah pokoknya kebalikannya dari khusnul khotimah ini tadi masalah kemudian apakah bisa menjadi khusnul khotimah kita doakan saja maka setiap kita mendengar ada orang yang meninggal kemudian oh Pak Imaman meninggal innalillah mudah-mudahan khusnul khotimah walaupun ada beberapa ustadz yang menyampaikan doa untuk memohon khusnul khotimah itu harusnya atau hendaknya dilakukan selama kita masih sugen mohon kepada Allah ya Allah mudah-mudahan engkau berikan kesempatan hamba saat engkau panggil nanti berkenan untuk pulang dalam keadaan khusnul khotimah karena bagi beberapa guru yang pernah kami dengarkan ketika sudah terjadi itu ya sudah itu yang terjadi hanya kemudian kita mendoakan Allah ma'firlahu atau ma'firlaha dan lain sebagainya itu memohon keringanan supaya kemudian kemudian nanti di di kuburnya di alam kuburnya kemudian diringankan siksanya dan lain sebagainya dan lain sebagainya jadi tetap saja kemudian kepada Allah doakan mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah kenyataan untuk kepastiannya mudah-mudahan ini apa namanya bisa menyebabkan ibu Dewi nyumpang apunnya sangat semoga ibu Dewi puas ini ada lagi dari chat dari mbak dia mohon nitip tanya bagaimana kalau saat puasa sunnah dan kita berkunjung ke suatu tempat saat akan disukui ditanya dengan maksud kalau tidak puasa akan disukui kita harus jawabnya bagaimana ditanya dan saudara kita tentu saja sudah mengetahui disampaikan saja insya Allah saya puasa tidak ada masalah karena di komunitas sekitar terutama komunitas-komunitas pengajian itu sudah menjadi sebuah hal yang lazim di saat Senin Kemis ataupun Yaumul Bit itu puasa bahkan di grup-grup biasanya diingatkan juga jadi kalian tambah kalau kalau wawu Budewi ada jatuh khusnul khatimah ketika ada bulir keringat sebesar sebesar biji jagung kelihatan sekali memang karena betapa beratnya saat lebar badan kita betapa beratnya betapa sakitnya walaupun itu sudah diminta oleh Rasulullah saat Rasulullah dipanggil Allah itu mohon kalaupun ada sakit saat sakit itu akan ditanggung oleh Nabi semuanya seperti itu umati umati Allah betapa Rasulullah sayang cinta kepada kita kita lakukan sunah sunah beliau ini ada pertanyaan dari ibu ibadah sunah yang paling utama menikah kalau yang urutannya tentu saja sepertiga malam sholat sepertiga malam menikah kemudian berdoa di situ kemudian karena Rasulullah s.a.w. menikah ketika ditanya oleh para sahabat itu beda-beda Abdul Rahman bin Auf menikah ketika ditanya amalan apa yang paling baik yang bisa kami lakukan duha kemudian witir kemudian puasa sunah ada sahabat yang lain di waktu bertanya beda lagi artasi pun menawi kemudian kita kalau bisa semuanya kita lakukan kalau bisa semuanya kita lakukan walaupun sedikit demi sedikit insyaallah nanti dengan doa kita Allahumma Allahumma a'ini ala likrika wa syukrika wa khusni ibadatik mohon kepada Allah dimudahkan untuk memperbaiki amalan sehingga amalan-amalan yang sudah itu kemudian di doa kita kita diistikomahkan untuk menjalankan sunah-sunah walaupun hanya yang itu tadi duha dua 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 saja tiap hari kalau bisa ditambah besoknya kalau bisa ditambah besoknya puasa yang sudah Senin-Kemis monggo ditambah yaumul bit kemudian kalau yang paling utama puasanya Daud satu hari puasa satu hari berbuka menikah ibu-ibu bapak-bapak ini ada lagi banyak dari chat selanjutnya dari Kurnia Dewi Ustaz Imawan izin bertanya jika sholat terlambat jadi makmumnya tetap belum selesai membaca Al-Fatihah imamnya sudah rukuk maka makmum melanjutkan membaca Al-Fatihah atau berhenti begitu saja dan langsung ikut imam memang ada satu kalimat yang menyampaikan tidak ada sholat artosipun tidak akan dihitung tanpa Al-Fatihah nah itu letaknya adalah kaedahnya adalah ketika kita sholat sendiri jadi ketika kita sholat sendiri kok lupa membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak terpakai tetapi ketika kita menjadi makmum bahkan ketika kita datang imam sudah rukuk ya sudah Allahu Akbar tabiratul ikhram langsung ikuti kalau kita masih bisa membaca rukuk dengan sempurna subhanakallahumma bikham dika Allah makfili atau yang subhanak dan sebagainya karena ada yang beda-beda tidak ada masalah yang penting rukuk rukuk kalau kita bisa sempurna maka itu dihitung satu rokaat jadi jangan kemudian kalau ustaz siapa itu sering menyampaikan jangan sholat-sholat sendiri kemudian menyelesaikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah menyelesaikan Al-Fatihah nanti imamnya sudah sujud kita kemana dan itu saya sudah ikuti saja bahkan kita datang kok imam nyonsewu ini kalau sekedar bukan sekedar untuk menggapai keutamaan itu tadi kita datang kok jamaah sudah at-tahiyat akhir sudah Allahu Akbar langsung itu ikut at-tahiyat akhir jadi kepada Allah kita jangan petung karena Allah tidak petung kepada kita siapa tahu di keikhlasan kita disitu kita masih mendapatkan 27 derajat plus 25 derajat kedatangan kita ke masjid karena kita ke masjid dan jamaah itu double 25 derajat kebaikan saat kita berangkat ke masjid ataupun kemudian ditambah 27 derajat saat kita ikut jamaah jadi kemudian tetap ikuti Allahu Akbar langsung rukuk kalau kita tidak sempurna rukuk kita maka ya sudah kita tidak hitung satu roka tinggal kita nanti tambahkan sekedar tambahan ya ibu-ibu bapak-bapak bahwa surga menikah bukan karena banyaknya atau kebaikan kita amal kita bukan lebih semuanya karena rahmat Allah tetapi rahmat Allah ini pun tidak bisa digapai tanpa kemudian kita SKSD kenal dekat dengan Allah kemudian rumah tidak melakukan apa-apa karena saya pernah ada rekan mas jenengan kini orang perlu sholat yang penting ada itu pernah ada teman saya menyatakan seperti wah tidak bisa jadi surga itu benar-benar bukan karena kebaikan kita tapi karena lebih kepada rahmat Allah tetapi rahmat Allah itu tidak bakal kita dapatkan selagi kita tidak menyerang yang takwa sehingga ini menjadi sebuah apa namanya lingkaran yang memang berawal dan berakhir ketakwa semuanya yang saya garisbawahi tadi sholat rasa petung-petungan ini rasa petung-petungan ini dari Om Heri Setiawan Assalamualaikum Kados Bundi kalau orang STMJ maksudnya sholatnya tekun tetapi larangan-larangan Allah ini semuanya dikalkulasi dengan logika manusia dan mohon dijelaskan kembali larangan-larangan Allah stmj stmj menikah 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 menyehatkan karena susu telur madu jaya kalau stmj disini sholat terus maksiat karena Allah sudah memberikan garis dalam akhirnya kita semuanya menjadi pilihan kok karena Allah itu tidak memaksa ketika semua orang di dunia ini tidak menyembah Allah Allah tetap pada kedudukannya sebaliknya ketika semua orang di dunia ini menjadi muslim Allah tetap dalam kedudukannya tidak kemudian menjadi lebih GR itu GR BKB tidak Allah tetap pada kedudukannya sehingga kebaikan atau kejelekan yang kita lakukan itu nanti akibatnya akan kita sendiri kalau ini kan kita kalau saya dulu nyeret-nyeret kepada halal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah itu ya kalau kita bisa kemudian saat dipanggil nanti bisa memposisikan kebaikan kita lebih berat dari kejelekan lah kalau kejelekan yang lebih berat kita harus mampir ke neraka pada neraka itu di akhirat itu menurut berita dan yang sudah kita yakini bersama-sama satu hari di sana itu berapa tahun banyak sekali sehingga jangan jangan jadi jadi selagi kita masih kalau apa namanya lir-lir tanduro semilir mumpun padang rembulani mumpun jembar kalangani kita ambil yang baik saja sehingga jangan sampai kita menjadi sudah diberi kesempatan di era pandemi seperti ini kita dihidarkan dari covid kok masih menjalankan yang tidak baik apalagi khususnya di jamaah Yuming Adem 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 Jangan sampai jamaah ini kok kemudian masih menjalankan yang tidak disukai oleh Allah jangan sampai nanti kemudian kalau ditanya di dalam surat ar-Rahman itu Jangan sampai kita mendoakan jamaah ini beserta keluarga bapak ibunya anak-anak cucu-cucunya terhindar dari itu dan kita nanti benar-benar selamat dihindarkan dari siksa bin raka Amin Ini pertanyaan selanjutnya dari Dwi Aulia Assalamualaikum mohon izin bertanya Ustaz saya Aulia di Islam ada fikir tentang sunat mu'akat yang kadang jika kita pikirkan tingkatannya hampir mendekati ibadah wajib mohon untuk pencerahannya Matosun Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sunat Miko Panji Wonten tingkatan-tingkatan nipun kemudian untuk sunat mu'akat ini memang sunah yang diseyogihakan untuk kita semaksimal mungkin jangan meninggalkan seperti kurb kemudian seperti apa namanya seperti kurban itu kurban itu bahkan sampai Rasulullah kalau yang mempunyai lapang rezekinya kemudian meninggalkan maka jauhilah tempat sholatku artasi pun hampir seperti wajib maka bagi yang kurban monggo kurban itu malah lebih bagi yang ahli hisap yang perokok itu kalau dihitung setahun untuk merokok saja turah-turah menikah untuk kurban sehingga hal yang seperti itu marilah kita lakukan untuk apa saja monggo masih banyak waktu untuk kita bisa bermukhasabah untuk kita bisa masih belajar sehingga dengan berjalannya waktu jenis-jenis sunah itu seperti apa nanti insya Allah di waktu yang lain nanti kita sampaikan agar agar lebih ada dasarnya kemudian ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang bisa kita sampaikan di sini ngatan bu dui ini selanjutnya dari kak kajim Assalamualaikum mohon bertanya Ustaz terkait hadis yang mengatakan ulama adalah pewaris para nabi apakah bisa dikaitkan dengan surat yasin ayat 3 sampai 4 karena ayat-ayat yang disampaikan tidak pernah diubah jadi seolah-olah ayat itu ditujukan untuk umat manusia mengatakan ayat 3 dan 4 di surat yasin ala shiratim dan zilal azizir rakhim sungguh engkau muhammad adalah salah satu dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus dan terus menikah hubungan ini pun dengan ulama pewaris para nabi itu artinya adalah ulama menikah tidak hanya satu orang-orang yang berilmu orang-orang alim yang berilmu yang kemudian di dalam setiap kesempatannya menyampaikan dakwah balighu anni walau ayah dan itu sebetulnya kita semuanya itu adalah ustad kita semuanya adalah pendakwah paling tidak yang laki-laki itu mendakwai dirinya sendiri juga istri dan anak-anak yang istri itu sebetulnya juga dakwah garwanipun suaminya dan anak-anak juga ketika ada perintah jagalah dirimu dan keluarga itu adalah ketika mendatar maka suami kepada istri istri kepada suami kemudian satu level kepada bapak ibu kita kebawah kepada anak-anak kita sehingga jagalah dirimu dan keluarga ini tentu saja dalam rangka untuk menjalankan tugas dakwah ini ayat itu tidak harus selalu dari Quran maupun dari hadis baik yang tersilat maupun tersurat pandemi ini adalah ayat-ayat Allah ada yang tertulis ada yang ada yang tersilat ada yang tersurat seperti itu ada yang kauniyah seperti itu sehingga monggo semuanya hal-hal yang bisa kita sampaikan tentu saja kita tetap harus menjaga bahwa yang kita sampaikan hendaknya kita sudah melakukan atau paling tidak kita masih berusaha melakukan hal-hal yang kita sampaikan karena demi Allah bu pak ketika kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan ini sebetulnya bukan sebuah kebanggaan tapi sebetulnya kalau mau dihitung beban-beban karena Allah Allah sudah hendikau sebetulnya kepada siapa saja tapi terutama kepada orang-orang yang sering diberikan kesempatan untuk tausia untuk memberikan pengajian siapapun itu kemurkaan yang besar dihadapan Allah ketika seseorang itu menyampaikan sesuatu yang tidak dilakukan kita semuanya mempunyai kans mempunyai tugas untuk menjadi pendakwah jadi pewaris para nabi itu artinya adalah menjadi penyampai dakwah kebenaran dari Allah setelah Rasulullah tidak ada diteruskan sohabat-sohabat tabi'in tabi'in dan seterusnya akhirnya kepada ulama-ulama masa kini kemudian termasuk kepada kita semuanya suami-suami untuk istri dan anak-anaknya sehingga sebetulnya kita semuanya adalah khalifah Allah adalah pewaris para nabi paling tidak bagi diri kita sendiri maupun keluarga kita masing-masing dan lingkungan kita Naten Pak Dudi Alhamdulillah terima kasih Ustaz masih boleh bertanya Ustaz monggo ini adalah kayak ini dari Mas Parman Assalamualaikum Ustaz mau bertanya saya dua kali nemu uang yang pertama saya masukkan ke kota infak malah yang kedua yang pertama saya nemu uang saya masukkan ke kota infak setelah dua mingguan nunggu kali ada yang nyari uangnya yang hilang eh gak ada kemudian ini nemu lagi hampir satu bulan belum ada yang nyari nah itu sebaiknya uangnya dikemanakan ya Ustaz menikahnya sebuah fenomena yang kemudian seringkali karena di lingkungan kita itu apa namanya hal-hal yang seperti ini sangat kemudian sulit untuk kemudian kita lakukan sebagaimana yang diajarkan kalau diajarkan kan diumumkan terlebih dahulu manakala sampai sekian waktu tidak ada yang apa namanya tidak ada yang merasa kehilangan dan lain sebagainya mungkin melalui sosial media melalui apa di kalau di kampung kemudian melalui sarasen dan lain sebagainya nah sebaiknya yang diserahkan kepada penguasa setempat penguasa setempat di lingkungan itu kalaupun kemudian nanti setelah dua pekan tiga pekan kok tidak ada ya sudah monggo nanti bisa dirembak dimasukkan kekas atau seperti apa tapi akan dimasukkan ke infak enggak ada masalah kalau misalnya sedikit tapi kalau sampai emang kalau sekedar 10 ribu 50 ribu kayak gitu ya mungkin ditahan sebentar siapa tahu dalam dua pekan tidak pekan ada yang mencari dan lain sebagainya tentu saja sebagaimana sebuah peristiwa ada saudara saya menemukan di biskota itu gelang kalau enggak salah gelang emas di anu di tempat di masjid kalau enggak salah itu kemudian memang dia bawa tapi di beritakan kepada pengurus masjid ini saya menemukan tapi untuk tanggung jawab atau seperti apa saya bawa meninggalkan nomor meninggalkan nomor HP dan lain sebagainya tolong tolong nanti kalau ada yang menemukan hubungi ternyata ada yang menhubungi walaupun tidak disampaikan wujudnya gelang atau apa tapi menemukan emas gitu saja ibu itu kemudian menyampaikan yang hilang adalah gelang emas bentuknya seperti ini tanpa kemudian disampaikan kok detail ya sudah disampaikan seperti itu sehingga monggo kita tetap apa namanya melakukan hal yang terbaik saja Pak Parman untuk kemudian kita membersihkan diri dari hal-hal yang tidak kita ketahui dicerahkan kepada pihak yang berwenang di sekitar kita saja insya Allah dengan cara seperti itu nanti Allah tahu kok kita seperti apa kalaupun itu apa namanya ada rezeki kita disitu Allah pasti akan mengganti yang lebih banyak lagi di masa yang akan datang ngantin Pak ya terima kasih Ustaz ini ada lagi Ustaz dari Dervis Assalamualaikum Ustaz mau bertanya apabila kita sebagai makmum masbuk pada rapaat kedua saat kita rokaat ketiga imam sudah rokaat terakhir yang ingin ditanyakan adalah apakah duduk kita tetap tasahud awal dan bacaannya juga tasahud awal atau duduknya tasahud akhir beserta bacaannya mohon penjelahannya Ustaz walaikumsalam 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 bismillahirrahmanirrahim tersengatan ketika kita menjadi makmum maka apapun yang dilakukan imam selama itu betul artinya tidak salah kemudian kita menyampaikan subhanallah kita ikuti bahkan sampai duduknya pun seperti itu walaupun ini ada khilafiyah namanya monggo di dalam khilafiyah menikau kita hendaknya bersikap bersikap itu artinya di antara dua pendapat monggo panjenengan mengambil salah satu yakini itu amalkan itu tanpa menyalahkan yang berbeda itu yang paling bagus jadi dalam hal ini dalam masalah yang ditanyakan Pak atau Bu Dervis ini 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 itu ada dua ada dua kelompok yang kemudian berbeda pendapat pendapat yang satu adalah tetap kita duduknya seperti tasahud awal kemudian ada yang menyampaikan duduknya mengikuti imam karena memang ada nas yang menyampaikan yang imam hendaknya makmum mengikuti tetapi dalam hal ini adalah monggo kita ambil salah satu bersikap kemudian yakini itu tanpa kemudian kita bahasa jawanya mengungi wonengan kemudian nyalah kesing bedong tidak perlu oh mungkin Bapak itu kok tidak mengikuti imam padahal tadi dia apa namanya terlambat masbuk kayak gitu kok tidak mengikuti mungkin dia mengikuti keyakinan yang ini saya mengikuti yang ini monggo jadi dengan cara seperti itu insyaallah tidak ada kemudian yang kita lihat di Facebook karena sekarang bukan Facebook di Youtube hari-hari ini adalah menjadi sebuah arena untuk ngedu saya mengikuti atau mengidolakan Ustadz ini sementara saya tidak suka Ustadz itu kemudian cuplikan dari Ustadz ini saya adu dengan cuplikan dari Ustadz itu yang beda itu sekarang banyak sekali subhanallah maka kita harus lebih bijak lagi karena dengan gadget di tangan kita Masyaallah itu bisa mendekatkan kita memudahkan kita menuju surga tapi pada saat yang bersamaan itu tadi mendekatkan kita memudahkan kita masuk neraka juga sehingga kita memegang Facebook pun ketika kita memegang ambil dengan Bismillahirrahmanirrahim semuanya untuk ibadah dengan cara seperti itu insyaallah kita menyertakan Allah di dalam sekecil apapun ibaratnya ketika Panjangan datang ke masjid agak terlambat misalnya kemudian kita sempatkan merapikan sendal yang ada di situ satu atau dua pasang tanpa orang lain tahu itu Masyaallah itu sebuah kebaikan yang ibadah juga di situ sehingga monggo Pak Dervis yang ada di sini ambil salah satu yakini tanpa kemudian menyalahkan Insyaallah itu akan menjadi sebuah kebaikan bagi kita semuanya dan lingkungan kita Pakatan terima kasih Ustaz Alhamdulillah masih bisa bertanya satu lagi Ustaz monggo kalau mau ada yang bertanya kita tunggu silahkan kalau tidak ada saya boleh bertanya Ustaz pertanyaannya simpel simpel tapi sering kita lihat dulu waktu kecil kita begitu gede kita tempatnya berpindah-pindah itu ketika kita sering lihat sesuatu yang berbeda dengan waktu yang diajarkan ketika masih kecil misalnya kalau ada yang atahiyat itu ada yang dicinya lurus ada yang pingkong ada bahkan yang di war-war-war gitu nah itu sedikit banyak itu mengganggu gimana itu kita menjikapinya di akhir-akhir pertemuan itu tadi termasuk di dalam perbedaan ketika menafsirkan atau mengartikan dari sebuah hadis memang di hadis itu ketika seseorang kemudian masuk ke atahiyat itu menggerakkan jarinya ada yang menggerakkan dari seperti ini menggerakkan seperti ini atahiyat menikah ketika asyadu Allah ilaha ilah ikah menikah 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 termasuk kepada yang hilaf tidak dimasalah fokus di sudut panjalan memang itu bagi kita yang tidak memperbesar hati kemawon karena dia sudah mempunyai dasar yang dasarnya adalah menggerak gerakan itu artinya menggerak gerakan gerakan silahkan asal 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 mas jendeng sholat kalau jendeng di genah ini makanya jendeng jendeng saya biasa kemawon ketika ada sebuah majelis kemudian dipertanyakan didiskusikan monggo di dalam diskusi itu bisa ketika ada sebuah majelis untuk mendiskusikan itu bisa dipertanyakan didiskusikan tapi kalau tidak ada majelis itu nanti mengaruh memolo bahasa jaman pun awalnya kekantan nanti malah mengaruh kisruh itu tadi hormati yang beda tanpa kemudian kita menyalahkan jangan merasa paling benar jangan jangan dia yang benar malah kemudian memotivasi kita untuk bisa membuka kitab untuk belajar lebih jauh diperdalam ternyata jerub berduanget iseng kok kuruk ingatan pak dedik karena sudah hampir jam 7 dan saya kira tadi pertanyaannya sudah banyak oh sudah kita ambil gambar dulu pak tarik halo iya semoga bapak ibu kita suun piknya kita hidupkan kita buat apa arsip nanti satu dua tiga satu lagi satu dua tiga iya 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 atau suun sekali lagi sambil apa sebelum diakhiri nanti kita mohon doanya ya ustad agar zoom kita ini semakin bermanfaat untuk banyak orang sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar alba kota 2012 bu Atun dan teman-teman haji kemudian padmanafa 89 padmanafa 90 ada teman-teman panam SMP 986 kemudian banyak teman dari FTSP UI 89 dan tidak lupa kepada sahabat-sahabat serta teman-teman jamaah jumlah ngajum GAP Mbak Ustaz sebelum ditutup kita berdoa dulu sama ini ada di pandu kepada Ibu Bajah Supartini yang sedang sakit semoga dimudahkan kami segera semoga baik monggo Ustaz Ibu Sintek Pak Supartini Sriyono Supartini iya 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 monggo ibu-ibu bapak-bapak semuanya marilah kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh kita rendahkan diri ke bumi untuk mengetuk pintu langit mudah-mudahan Allah yang sudah pasti mendengar walaupun kita berbeda tempat tapi ini adalah sebuah majelis dimana Allah di dalam sebuah majelis ilmu seperti ini memerintahkan kepada malaikat rahmat untuk membagi-bagikan rahmatnya kemudian mengabulkan setiap doa atau perasangka-perasangka baik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka marilah kita berdoa juga kita doakan semudah-mudahan Ibu Partiono Supartini segera diangkat sakitnya diberi yang terbaik karena kita yakin bagi kita umat islam yang beriman sakit itu adalah penggugur dosa mudah-mudahan dengan cara seperti itu kasih sayang Allah benar-benar terlimpah kepada Ibu yang sekarang sedang sakit tersebut kepada kita semuanya mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan dipanggil dalam keadaan sehat dan khusul khutimah akhirnya malah kita berdoa kepada Allah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdashyakirin Hamdanna'imin Hamdanyu'afi Ni'amah Huwa yukafi Umazidah Ya Rabbana laka alhamdu kama imbagi di calali wajikal karim wa alim sultanik Ashadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Allah salli wa sallim mabarik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa salli atma'in Allahumma ghafir lal-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minina wal-mu'minat al-ahyai minhum wal-amad innaka samiun qaribun mujibu da'wad wa yaqadiyal hajat innaka ala kuli shayi unqadir Rabbana adina milanka rahmah wahayi lana min amrina rasyada Rabbana haba lana min azwajina wa dhuliyyatina qurata a'yun wajalna lilmuttaqina imama Rabbana latizik kulubana ba'da idh hadaytana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana la tuakhidna innasina au ahlakna Rabbana wala tahmil alayna isram kama hamaltahu ala lathina min qabalina Rabbana wala tuhammilna ma la taqalana bih wa'fu anna waghfir lana warahamna anta maulana fansurna ala ala kawm al-kafirin ya muqallib al-qulub sabit qalbi ala dinik sabit qalbi ala dinik sabit qalbi ala dinik Allahumma afrih alayna sabro wa tawfana min al-muslimin wa tawfana min al-muslimin wa tawfana min al-muslimin Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhab an-nar wa sallallahu ala nabina muhammadi wa ala adihi ashabi asma'in subahana rabbika rabbil azzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil amin waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah selamat terima kasih kita mengucapkan kepada ustad imawani disana assalamualah ustad sebelum ditutup jamaah hari ini yang hadir ada 61 apa 62 alhamdulillah kemudian untuk sabdu depan insyaallah yang akan hadir di sabdu pagi ini adalah ustad yusuf abdul hasan itu jangan lupa tanggalanya dibundari dengan jam dan waktu yang sama oke marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kakak para teman subhanallah wabarakatuh terima kasih banyak bapak bapak ibu sampai bertemu di hari sabdu depan tentu pak tiap oya hatta tuun hatta hatta tuun di salam atun jangan lupa setelah ini kita masih ada bagian Al-Quran yang akan dipimpin oleh di mana-mana ke-4 lebih sama com jalan di maksud rumah tesur salam barat di mati sun pamit Om Dudik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati